nanti ga beli sepeda ini, ini udah lama juga ya? dari 2000, ini 2018, 2018 lumayan lah sebelum covid loh udah naik sepeda, bukan korban pandemi ya, bukannya nah terus, biar sekarang, lu kenapa pilih, elemen atlantis, eh bukan elemen atlantis, eh bukan atlantis, atlantis merek apa sih? atlantis, atlantis merek atlantis, ga ada merek, kenapa lu pilih atlantis kan, harganya atau? iya dulu, karena kan dulu, ee, dulu kan, aduh pengen ngomong gininya, karena dulu ternyata pengen beli ini ya, apa kan? pede, apa tuh, poligon, poligon, eh, lama ga beli poligon? iya, dulu padahal ngincer pengen poligon, poligon lagi bagus, terus nyari-nyari harganya 3 juta, paling murat waktu itu, tahun belinya, 3 juta dah, paling murat, baru, udah juga, poligon apa ya, tipenya akhirnya, gara-gara, karena mikiran ga kerja, akhirnya mau buka usaha, akhirnya nyari, cari yang lebih murah, iya, karena separoh oh, lu ga mau habisin duit lu, buat itu lu, buat cari usaha juga, buka usaha, jadi lu beli, ini berapa, eh, 1,1 1,1, yang penting ga bisa terangkotasi lah ya, karena ada mana-mana, karena kan naik, ee, kendaraan udah mahal, terus juga, mau naik, mau beli motor, selain mahal juga, ga bisa naik motor, gitu kan, akhirnya menggunakan sepeda 1,1 akhirnya dapet, karena kan masih itu, gede juga sisanya, buat nasi usaha, nah, lu usaha apa lu itu? lu usaha itu, lu beli, kan apa-apa, eh, eh, mental, mental, ah, mental, itu, eh, loket PPOB, loket, PPOB apa sih? pembayaran online oh lu jadi kan dulu jaman yang online tuh jadi buka di rumah tinggal masang skanduk bikin skanduk juga disitu jadi mau transaksi online bisa beli token belum ada ya dulu ya token belum ada udah ada token listrik nah sekarang masih jalan usahanya agak udah enggak nah terus setelah itu sayangnya ini beli 1,1 ini baru sebulan udah biaknya rusak berubah yang rusak langsung rusak baru sebulan pakai yang pertama rusak ininya V-brake eh shifter shifter langsung rusak mereknya V-brake langsung rusak patah oh ini juga udah ganti 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 Shimano ganti Shimano ini udah diganti ini awalnya awal pertama rusak ini baru sebulan pakai terus kedua langsung rusak ini BD-nya 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 jaman Taylor ganti yang baru tuh yang BD-kotak BD-kotak ganti BD-kotak itu juga BD-kotak udah ganti nih yang ini udah empat kali ganti ini besi apa Allah sih besi besi ya besi woi gila terus apalagi yang rusak kita nggak ngomongin upgrade ya kita ngomongin dari beli sampai rusak ganti yang bukan ori lagi ini apa ya pedal ganti nih kayaknya pedal ya pedal ganti karena bukan rusak karena dibagi airnya dibagi asang masang ini juga standar patah airnya di ada ganti ganti terus hub-hub-nya eh bukan freehub nih hub doang ya nggak bisa dia masih pakai baut nih apa sih namanya iya masih modal dulu remnya juga mekanik ya pakai udah pakai disk-disk pokoknya udah yang yang penori ini udah ganti ganti padanya besi ini kan ini ya ini ganti diganti di moso nih stangnya itu panjang padanya dipotong dipotongnya speednya tujuh itu tujuh dapat dari mana nih ya semua-semua boleh ngasih ya ada yang ngasih dari komunitas dari temen-temen gua berdulu nasi zamannya itu berarti itu manfaat lu gabung komunitas kan gitu jadi lu ada mau upgrade mau apa ada yang bantuin ada yang buat diskusi juga ada juga dengan kasih terus apa lagi yang diganti bahan udah pastilah ya di bandar lem telok masih ini telat-elak masih oke lu nggak ada niatan ganti udah udah nyatu dengan pada dari dulu banyak sih gabung komunitas banyak yang kena keracunan pada minta abid-abidnya nanti kalau saya sih kagak oh enggak ngaruh enak yang penting nyaman aja ya enak dipakai enggak enggak ketularan untuk update-upgrade ya nah ini lu pasang rak karena lu memang bawa-bawa barang ya ya dulu ini juga buat kejadiannya rake beli online tadinya nggak begini model model-model yang kayak model sepederal ada begitu kaya online eh pas nyampe beda keren jadi yang dibeli sampe nyampe beda dan tadinya ini rak-rak buat dokus depan belakang katanya belakang buat belakang lu nyaman nggak sih pakai sepeda ini paling jauh mana ini paling jauh apa ke Purwakarta waktu itu udah ikutnya yang Bandung udah ikut ya benungan-benungan benungan Iya benungan cerata jatiluhur aja tiluhur agak nggak jadi nggak jadi itu paling jauh mana nih nih dipakai paling jauh ke Cibodas Cibodas mbqm waktu acara Fet Bintang itu penjauh tinggal loading nggak ada pergi guys pulangnya lagi mandi mantap mantap sekarang koknya tetap di map itu dari rumah ke sana 90 kilo 90 pulang pergi perginya sarasap bulu ya PP sepeda besi speed 7 banyakan dorong kuyakinnya nggak apa-apa yang penting nyampe ya kan ya usah malu inti kita jujur dalam bersepeda kalau emang dorong ya ngapain juga kita bukan dewa ya kan itu ini tas ini tas juga tadi nggak tasnya kayak gini ya pakai tas single satu ini kayaknya kenal nih tasnya ini disukur semua gawet deh tadi single udah sobek-sobek gitu kan red shootingnya udah dibuat ini pas habis selesai back cam ya ya back cam di Curug Panjang gua sebenarnya gua nggak tega ngeliat tasnya dia udah pada sobek-sobek terus gua minta tolong bawa kerupuk bawa kopi gitu kan sama gelas plastik ya gua bilang ntar pulang dari sini gua ada tas nih nah gua nazar karena waktu itu kalau nggak salah mudah-mudahan nggak nombok gitu kan waktu bike cam jadi kalau nggak kalau misalnya nggak nombok waktu itu kan kita kalau nggak salah nggak bisa balik gitu kan mudah-mudahan kita nggak nggak nombok nih bayarnya gitu kan jadi kalau misalnya nggak nombok gua akan kasih tas nih buat nazar punya nazar lah gua ngomong Sani pas perjalanan pulang kan kalau nanti pulang nggak nombok kita baikkan nggak nombok tas di gudang di rumah gue nggak pakai buat lu aja deh gitu kan buat ganti tasnya gua nggak tega tiap hari lu pakai ini karena gue lebih seneng buat orang yang membutuhkan gitu tas ini karena dia kan komuter ya sering mobilitas atau kerjaannya memang bersepeda gitu jadi gua rasa cocok ya waktu itu kalau nggak salah lu pertama pakai ini bercocok tanam ya iya 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 mudah-mudahan bermanfaat bermanfaatkan bermanfaatkan daripada di gudang doang kan buat gue sih akhirnya gue beli yang baru lagi alhamdulillah dapat rezeki ya gitu karena punya aku usaha itu juga kontrakan posan-posan lancar kisi semua iya warisan orang tua warisan orang tua ditinggalin tapi 4 pintu dibagi dua saya datanya dua dua pintu padahal masih ada adek bontok Oh gitu jadi datanya dua pintu selain itu kerjaannya apa enggak ada udah paling ini karena ada tasnya kurir-kurir cara kerjanya gimana nih lu gabung aplikasi atau sendiri-sendiri aja karena udah sama temen akhirnya ada yang tahu dari temen setahunya kalau mau ada butuh-butuh ini misalnya apa lu ngantar barang kemana dulu tuh kalau ngantar salat salat buah not saudara saya sedikit lagi salat buah buat ngantar-ngantar jadi baru khusus buat yang kenal-kenal aja nih yang apa yang tahu sali itu sebagai kurir kadang-kadang ada juga yang mengenal ditanya kalau kalau saya lagi ke UNAS ini kurir ya akhirnya sebelum iya kenapa emang diminta ini anterin dokumen dari UNAS nah perhitungannya gimana nih ya paling ikutin ini sistem Gojek Oh lu ngitungnya pakai aplikasi Gojek ya kira-kira ngirim ke sana berapa nanti lu langsung kenain sesuai Gojek ya oke mau nengok mau gabung Gojek juga lu nggak bisa naik motor ya buat naik Gojek itu nggak mau aku apalagi San eh ini San yang gue mau tanya dulu ya Nah harapan lu apa sih ini gua lu lu kayaknya banyak banget tuh komunitasnya lu ikutin kayaknya ya banyak koknya sebelum awal-awal komunitas pertama itu Fair Jack karena iya karena seder-pederan dari situ baru gober seneng nggak itu ikut komunitas dulu makanya dulu kayaknya belum minat komunitas karena masih nyaman sendiri aja masih nyaman sendiri enak ada beban mau kemana-mana gini sekarang kan kalau ikut komunitas dulu jadi ya biasanya kalau ikut komunitas kan ada upgrade-upgrade itu nggak doyan ya pusing juga ya nambah temen lah lu kan lumayan jauh kalau gue kemana-mana lu nambah temen iya misalnya mampir kayak misalnya lu gua kenal lu di gober cuma lu mampir lewatin mau ke Depok lu mampir dulu kamu kesini itu kan ya ngelewati maksud gua kalau lu kenal gua lu bisa mampir kesini dulu dulu pada setting sini sini juga lewatin dulu pokoknya rute-nya pokoknya depan ya belakang ragunan kalau mau ke arah Repok ini harapan kedepannya gimana lu nggak punya harapan harapan kedepannya gimana nih buat apa buat lu sendiri buat lu gabung komunitas manfaatnya apa buat diri lu sendiri nih apakah lu mau tetap goes yang lu dapet kan sehat ya lebih sehat gua rasa orang pada kena covid dia udah nggak kena-kena gitu terus apa lu nanti harapan lu misalnya jadi kurir yang baik banyak orderan bersih tujuannya dulu pas lagi keluar dari kerjaan sih mau ini mengusaha karena kan orang tua dulu mengusaha mau usaha apa sih bukan aja tapi karena ini tapi ini aja belum sukses kita gagal mulu gagal mulu ya abis lu nggak tahu apaan biasanya nah ini nggak cocok ya Oh cocok karena dia yang cocok sesuai hati lah lu apa yang lu ini jalanin lu udah berkeluarga belum nggak dapet jodoh memang gimana nih lagi nyari lagi nyarinya di atas sepeda malah ketemu ya dulu kan juga dulu ini pernah ini ngelamar kurir kuris peda tuh yang ngelamar cewek gua udah sering lagi ngomongin jodoh kenapa pernah ngelamar ngelamar jadi kurir sepeda sepeda dulu namanya WMS Westbag Messenger Service Westbag Messenger Service kenapa enggak diturusin apa-apa ya karena apa ya waktu itu akhirnya ada syarat enggak sih enggak padahal karena ini juga pas padanya mau gabung karena sepede dulu kayaknya ada syarat sepede-sepede ini itu juga belum punya yang punya ranjang ya itu ada syaratnya punya ranjang single speed itu harus pakai tas gede tas gede udah dulu padahal sebenarnya udah pernah pakai tas gendong tapi karena udah berasa udah beban ini sakit mulu air pen tas belakang nah benar bikin boleh jadi lu lolos apa enggak udah lolos WMS udah ini udah masukin CV-nya tapi pas dipanggil ya nggak jadi datang nggak jadi karena nggak jadi karena syaratnya lu mau memenuhi atau gimana dari mungkin kalau datang juga percuma juga kayaknya ngomong-ngomong jadi lu udah berasusi sendiri kalau kalian diterima nih kalau udah ada di sini tapi masih berjalan ini masih ya Mas ya atau kayaknya ganti nama jadi lebih memilih usaha sendiri ya oke tadi videonya sempat keputus karena baterainya habis jadi pesannya apa nih buat temen-temen supaya kita rajin gue iya biar semangat terus ya biar semangat terus kalau bisa gabung semua komunitas semua komunitas biar pada hidup rumah biar tambah saudara iya saudaraan Oke kita akhirnya eh vlog kita eh pengenalan cerita apa sih lupa lah pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah